Intro Halo halo bro masih bersama gue lagi di channel BudiFootball Nah oke kali ini Mimin akan menyampaikan update berita terbaru dari Persebaya Surabaya Nah seperti apa beritanya oke mari kita lihat bersama bro Oke berita yang pertama ini ada Persebaya Surabaya resmi kehilangan tiga pemain asingnya Ketiga pemain asing tersebut adalah Taisei Marukawa, Bruno Moreira, dan Arsenio Falport Ketiga pemain asing ini memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjasamanya dengan tim Persebaya Surabaya Sebenarnya manajemen Persebaya Surabaya ingin mempertahankan kedua pemain asingnya tersebut Karena Taisei Marukawa dan Bruno Moreira tampil sangat apik bersama Persebaya pada musim ini Namun kedua pemain asing Persebaya tersebut telah memutuskan untuk keluar dari tim Persebaya Surabaya Untuk Bruno Moreira dia telah memutuskan untuk menerima pinangan dari salah satu klub kasta kedua Liga Yunani Klub asal Yunani tersebut sangat kepincur dengan performa Bruno selama membela Persebaya Surabaya Sedangkan untuk Taisei Marukawa sendiri Seperti yang kita ketahui pemain asal Jepang tersebut memilih melanjutkan karirnya di Liga Indonesia Taisei Marukawa telah resmi bergabung dengan klub kebanggaan masyarakat Semarang yaitu PSIS Di musim ini memang Bruno Moreira dan Taisei Marukawa menjadi dua pemain yang sangat diankan oleh Persebaya pada Liga 1 musim ini Oke berita yang kedua ini ada Andre Oktaviansah dikabarkan akan segera gabung ke Persebaya Surabaya Gelandang Jebulan Garuda Selek 1 ini Andre Oktaviansah mengisyaratkan akan gabung ke Persebaya Surabaya Melalui akun Instagram pribadinya Andre Cobra telah memberi isyarat akan meninggalkan klubnya saat ini yaitu Persikabu Bogor Dan hal ini pun membuat spekulasi kalau Andre Oktaviansah akan benar-benar akan gabung ke Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya merupakan klub yang banyak memberikan menit bermain untuk para pemain mudanya Jadi jika Andre Oktaviansah gabung ke Persebaya merupakan keputusan yang paling tepat Dan para bonek mania pun banyak yang berharap agar pemain muda Jebulan Garuda Selek ini bisa bergabung dengan klub kebanggaan arek-arek Surabaya tersebut Dan di musim ini Andre Oktaviansah berhasil tampil 25 kali lagar bersama Persikabu dan ia berhasil mencetak dua asis Oke berita yang ketiga ini ada Persebaya Surabaya dikabarkan akan mendatangkan dua center back baru Kedua pemain tersebut adalah Muhammad Zainuri dan Leo Lelis Setelah kompetisi BRI Liga 1 berakhir Persebaya diprediksi akan kehilangan beberapa pemain belakangnya Kemungkinan besar pemain tersebut adalah Arief Satya, Rahmat Iryantro, Ali Sesay, dan Reva Adi Utama Untuk incaran yang pertama Persebaya dikabarkan mengincar sosok center back yang bernama Leo Lelis Leo Lelis merupakan center back yang berasal dari negara Brazil Pada musim ini Leo Lelis memperkuat tim asal Aceh yaitu Persiraja Banda Aceh Bersama Persiraja Leo Lelis berhasil tampil baik pada musim perdanyanya di Liga Indonesia Selama memperkuat Persiraja Leo Lelis sudah tampil sebanyak 29 kali lagar dan ia berhasil mencetak dua gol Diharapkan kedatangan Leo Lelis bisa menutup lubang di posisi center back yang akan ditinggalkan oleh Ali Sesay Selanjutnya untuk incaran yang kedua Persebaya dikabarkan sedang mengincar center back milik Persila Lamongan Pemain tersebut adalah Mohamed Zainuri Mohamed Zainuri merupakan center back andalan Persila Lamongan pada musim ini Zainuri selalu ditampilkan secara reguler oleh tim Persila Lamongan Selama memperkuat Persila Lamongan pada musim ini M. Zainuri berhasil tampil di 25 lagar dan berhasil mencetak satu gol bersama Persila Lamongan M. Zainuri merupakan jadi salah satu opsi Persebaya jika Arief Satria jadi hengkang ke Ransi Legon FC Oke berita yang terakhir ini ada Persebaya Surabaya dirumorkan akan merekrut dua pemain bintang Persipura Jayapura Kedua pemain tersebut adalah Ramai Rumakik dan David Rumakik Setelah resmi terdegradasi ke Liga 2 kini bintang-bintang pemain muda Persipura menjadi rebutan klub-klub besar di Indonesia Kali ini Persebaya Surabaya dirumorkan akan merekrut kedua pemain bintang Persipura tersebut Pada musim ini Ramai Rumakik merupakan pemain muda yang menjadi komunitas panas di jendela transfer Liga 1 musim ini Ia berhasil tampil baik bersama timnas Indonesia Aswan Coach Sintayong Di timnas Indonesia Senior Ramai Rumakik berhasil membawa Indonesia di posisi runner-up Piala FF 2021 Kedatangan Ramai Rumakik diharapkan bisa menambah opsi di lini sayap Persebaya Surabaya untuk musim depan Dan sedangkan untuk David Rumakik, Persebaya dikabarkan memiliki pemain baru usia 22 tahun tersebut Bersama Persipura Jayapura pada musim ini, David Rumakik banyak mendapatkan kesempatan tampil di tim Persipura Senior Pada musim ini, selama gelaran BRI Liga 1 2021 David Rumakik telah tampil 18 kali laga bersama Persipura Jayapura David Rumakik menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi back kiri yang ditinggalkan oleh Reva Adi Utama Yang dikabarkan akan menyebrang ke Madura United Nah oke, mungkin berita itu saja yang bisa Mimin sampaikan Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe